Intro Polisi memburu kawanan perampok pengusaha grosir di Jalan Marelan Raya Pasar 4, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Koshit Hartanto, ketika dikonfirmasi Tribato TV di ruang kerjanya mengatakan akan berkoordinasi dengan Polres Belawan dan Jatan Raspolda, Sumatera Utara untuk mengungkap kasus tersebut. Korban saat ini sudah melaporkan kejadian ke Polsek Medan Labuhan. Sementara, pihaknya melakukan langkah-langkah untuk periksa para saksi-saksi. Dalam proses lidik, berkoordinasi dengan Polres dan Polda untuk mengejar para pelaku. Tidak ada tim khusus dalam pengejaran, namun yang jelas Polsek telah berkoordinasi dengan Polres Belawan dan Jatan Raspolda, Sumatera Utara untuk mengungkap kasus tersebut. Guna mengantisipasi terulangnya kasus tersebut, Kapolsek Medan Labuhan, Kompol Koshit Hartanto berpesan kepada masyarakat agar tetap berhati-hati dan selalu waspada terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan, agar menyiapkan tanda khusus atau alarm yang dapat digunakan sewaktu-waktu apabila terjadi kejahatan. Aksi perampokan itu terjadi terhadap pengusaha grosir Gunawan dan cucunya Sylvia. Perampok yang berjumlah tiga orang tersebut juga menyekap korban dengan tangan terikat di lantai dua, sedangkan sang kakek dengan posisi terikat di dalam kamar lantai empat. Sementara para korban disekap, kawanan perampok menggasak uang dolar, laptop, handphone, satu unit mobil Avanza, perhiasan, dan barang berharga lainnya yang ditaksir nilainya mencapai ratusan juta rupiah. Di mana di situ yang dirampok adalah ruko dengan korbannya sebanyak dua orang. Jadi korban ini sempat dipukul, kepalanya kemudian disekap di dalam kamar oleh pelaku. Nah, pada saat pelaku yang berjumlah tiga orang ini masuk ke dalam rumah, pelaku menggunakan linggis melalui lantai paling atas, lantai empat. Kemudian pelaku setelah menyekap para korban, pelaku melakukan pengambilan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah, handphone, kemudian ada sejumlah uang, dan mobil, yaitu mobil jenis Avanza warna silver. Dari Marlan, Sumatera Utara, Pasal Ransi Taurus, Dribata TV, Salam Dribata.